Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala khayri khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibikulubina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumilika'illah amma ba'du para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, inggang, sudah yadipun kau lah hormati bapak kepala desa beserta segenap perangkatnya para undangan para rawuh muslimin muslimat rahimakumullah panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanten setunggal sasi ingkang syai giniku sasi muharrom yang disebut oleh masyarakat Jawa dengan nama bulan suroh suroh ini sebetulnya bukan nama bulan suroh ini nama hari nama hari hari tanggal 10 bahasa Arabnya 10 itu ash ashroh kita dulu masih ngaji di TPK wahid isnen salasa arba'a sampai sab'ah sam'aniyah ash ashroh sab'ah sam'aniyah tis'ah ashroh ashroh 10 jadi ashroh ashroh itu hari tanggal 10 nama hari bukan nama bulan tapi saking hebatnya tanggal 10 sampai saulan disebut dengan nama ashroh 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 itu tanggal 10 saja tapi saking hebatnya tanggal 10 sampai saulan disebut ashroh kemudian diucapkan dengan lahja jawa jadi su surah meduronya surah surah tinggal ngerobat saja surah jadi surah para hadirin para abu sama dengan tahlil tahlil ini bahasa Arab bahasa Indonesia nya kalimat la ilaha illallah halala yuhallilu tahlilan tahlilan itu kalimat la ilaha illallah tapi saking hebat la ilaha illallah mulai kul huwa allahu ahad sampai Allahumma salli ala habibika sayyidina muhammadin wa ala arihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain disebut dengan nama tahlil padahal kan bukan tahlil semua kul hu surat al ikhlas kan gitu kul abdu robin falak surat al al falak kul abdu robinna surat al nas tapi ketika pemimpin baru mimpin bismillahirrahmanirrahim kul huwa allahu ahad apa katanya masyarakat mochota tahlil tahlil padahal kan tasbih astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat ya allahu ya allahu apa katanya orang eh tahlil ini durung ma mari padahal sudah selesai yang namanya tahlil la ilaha illallah itu tahlil tapi saking hebat tahlil mulai kul hu sampai solli ala habibika disebut dengan nama tahlil semua gak usah ya mbak mbak eh gak usah gak usah gak usah mbak perkataan saja yang banyak gak usah minum warahadirin warahadirin sampai nirakan jadi asyurah ini tanggal 10 saja tapi saking hebat tanggal 10 sampai saulan disebut dengan nama surah bulan apa gak usah mbak lho buatan usah berkatan mawon meriku mawon pak kulisi kali pak lura saya gak ngombe saya mau berkat jajan berkat jajan berkat jajan tapi sampai rumah dimakan pagi biasanya rodok mambu mentaan mawon biar gak usah mbak biar gak banyak buang waktu jadi asyurah apa hebat tanggal 10 itu hebat kapan tanggal 10 itu kalau kita hitung tanggal 1 nya kemarin hari kamis berarti tanggal 10 jatuh pada hari sab kemis jumat sabtu ahad senen selasa rebuk kemis jumat sabtu sabtu besok itu namanya asyurah apa yang harus kita perbuat pada hari asyurah itu tanggal 10 diantaranya disunahkan buah 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 tanggal 10 namanya buah asyurah kadang-kadang ibu pak kadang-kadang saya ini kepingin buah tapi gak bisa niatnya itu akali yang gak mau buah buah niat ini pak ibadah apapun saja niat itu tidak harus berbahasa Arab sampean niat bahasa Indonesia juga bu tidak usah niat yang penting hati sampean ngerti sampean ajingi puasa nikusam pun disebut niat sampean nawaitu saumah ghodin umpama yaumah asyurah boleh sampean bahasa niat saya berpuasa besok hari asyurah sunnah niat kula siam binjing kerantan dintan asyurah lillah ini kok amsal bebas tanggal sepuluh kalau sampean tanglet nopo ganjarani habib siam tanggal sedoso sabtu yang akan datang satu minggu lagi nabi pernah ditanya kali sohabat 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 an yaumia ansiyami yaumia surah nabi nanti ditangleti tentang keterangan puasa tanggal sepuluh surah apa kata nabi ahtasibu Allah akan aku doakan kepada Allah akan aku mohonkan kepada Allah dados tiang ingkang siam tanggal doso surah niku angsal doa kanjeng nabi sampean soan ke pak yai assalamualaikum walaikum salam kalau pak yai saking gambiran ajing nanti doa kalau tidak ada hajat boleh boleh karena kita memilih kekiyakinan bahwa kiai dengan ibadahnya lebih dekat kepada Allah daripada kita boleh atau sampean soan kepada wali wali yang sudah wafat rombongan desa gambiran ziaroh wali songo angsal angsal sampean ziaroh sampean nedido o teng poro wali kulo ziaroh teng meriki sunan ampel kulo nedido o teng panjenengan kelawan niatan begini hajat sampean bukan minta kepada wali tapi minta kepada all dengan perantara wali wali kan sudah meninggal habib iya tapi kita punya keyakinan dengan ayat al-quran jangan kau sangka orang-orang yang wafat dalam memperjuangkan agama itu wafat berkalang tanah bagaikan binatang tidak bal ahya un inda rabbihim yur zakun mereka hidup dihadapan Allah dan mendapat kenekmatan yang melimpah melebih kenekmatan yang diberikan di dunia boleh minta doa wali boleh tapi ini ada penawaran gratis bukan doa nekiyai bukan hanya doanya wali tapi penawaran mendapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karci siam satu hari tanggal 10 bulan muharam yang disebut dengan nama hari asyur apa kata Nabi aku akan doakan angsal doa kanjeng Nabi apa doanya Nabi aku harap kepada Allah akan didoakan diampuni dosa perbuatan jelek kita satu tahun yang lalu datuh di sepura dosone setah setahun itu pahala orang yang berpuasa asyur sejak kapan buasa asyur ini kan hari ini masih ada orang tanya sejak kapan puasa asyur terlambat puasa asyur ini ada sejak tidak zaman Nabi Musa sehingga hari tanggal 10 surah asyur disebut dengan nama disebut dengan harinya Nabi Musa kenapa kok disebut dengan harinya Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya sampai kepada titik akhir di depan lautan di belakang Fir'aun dengan tentaranya Nabi Musa sudah tidak bisa berlari kemana-mana Allah merintahkan wahai Musa hantamkan pukulkan tongkat kamu itu ke laut maka laut akan menjadi terbelah menjadi dua jalanlah Nabi Musa bersat tetapi ikutnya sampai dengan pinggir laut yang sebelah sana dengan selamat maka Fir'aun mengejar tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya kejadian itu terjadi bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram atau yang dikenal dengan nama Yaumu Ashura sehingga pengikut-pengikut Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas terselamatkan Nabinya yang bernama Nabi Musa mendengar kabar seperti ini Nabi Muhammad berkomentar ne'awakmu puasa syukur dan kusya Allah muasoni Nabi Musa kami lebih pantas untuk meneruskan perjuangan dan dakwah Nabi Musa sehingga Nabi mengatakan puasa kabeh sampai saat ini puasa asyura paham oke tanggal 10 bulan surah dinten sabtu yang akan datang binjingkan sabtu sabtu ini kemudian ketika Nabi puasa tanggal 10 di tahun terakhir kehidupan beliau mantun siam tanggal sedoso Nabi dawo napa terasi nabi dihadapan para sahabat ne'aku dawo umur kalau saya panjang umur sampai tahun akan datang saya akan puasa mulai tanggal songo dawe kanjeng nabi ini sakman tunai puasa tanggal sedoso sudah puasa tanggal 10 kemudian dawo kalau saya panjang umur tanggal 9 saya akan puasa juga jadi saya puasa 2 hari 9 dan 10 nabi dawo seperti ini karena beliau tahu beliau tidak akan hidup sampai tahun yang akan datang sehingga untuk memberi contoh puasa secara pribadi tanggal songo nabi tidak bisa karena beliau tahu tahun depan aku sudah wafat sehingga nabi dawo ini aku umur sampai tahun ngarep tanggal songo aku puasa ternyata nabi dawo bulan suro sapar mulut tanggal kali welas kanjing nabi wafat dan kanjing nabi boton sempat siam tanggal songo tapi sudah mengumumumkan kepada umat saya akan puasa tahun depan tanggal 9 angsal tigang sasi sasi mulut kanjing nabi wafat surah yang akan datang bagaimana sohabat sudah mendapat instruksi sehingga sohabat berpuasa sejak tanggal 9 yang sekarang dikenal dengan nama yaum tasua hari tanggal 9 dari bahasa arabtis tanggal songo puasa tanggal 10 puasa paham paham insyaallah siam 9 10 hari yang istibewa itulah ritual yang diajarkan oleh agama islam ritual yang berisi ibadah ritual yang berisi puasa bukan ritual ritual yang lain yang bahkan mengarahkan kepada syirik dan kekafiran jangankan puasa maringi buko memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa tanggal 10 diku ganjarani luar biasa maringi buko sampai tanggal 10 dintan sabtu tonggo tonggo siam sampai masak mantun ikum maghrib sampai wadahi piring sampai ketuk rumah tetangga saban assalamualaikum waalaikumsalam nikki selamatan kulah acingi maringi buko tenggen jenengan jenengan kan siam nikki bukoan napa terasihkan jeng nabi man 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 fattor so iman yawma asyura'ah faka anama aftor indahu jami'u ummati muhammad sinten sinten tiang barang siapa yang memberi makan memberi buka kepada orang yang berpuasa tanggal 10 surah ngasih buko walaupun hanya satu orang kenapa ganjaran ini pahalanya bagaikan mengundang makan seluruh umat islam sedunia ini ganjaran sinten sinten tiang ingkang maringi bukoan teng tiang ingkang siam sasi muharam tanggal sedoso ganjaran koyok selamatan ngundang umat muhammad sa'donya sampai entang kok kata ganjaran kok besar itulah kedermawanan gusti all Allah kiyai dawuh panggil kiyai dawuh ulama dawuh memberi makan inilah yang menjadi cikal bakal di bulan surah ada namanya jenang surah ada namanya jenang surah ada beberapa sebab terus ulama ini terus sebab Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah dibantam banjir bandang menenggelamkan seluruh dunia Al-Quran mengatakan kemudian berlabuh perahu Nabi Nuh di sekunung yang bernama Jabal Judi Al-Quran menceritakan dan dimasak menjadi satu untuk memberi makan orang-orang yang ikut kepada Nabi Nuh dan seterusnya termasuk asal usul trose kiailan ulama Indonesia ini dalam rangka upaya memberi makan orang yang berpuasa tanggal 10 surah dan suuruh ini jenang suuruh ini asalnya ngasih makan orang yang puasa kersani angsal ganjaran koyok selamatan ngundang umat Muhammad makanya kalau sampai diteri jenang surah sampai boten siam ya diterima ya kan begitu ngasih buku orang yang puas sampai sore-sore ada anak bawa talam ditutupi taplak Assalamualaikum Waalaikumsalam apa nanti di kengken mak disuruh ibu apa ngantarkan jenang surah sampai ngomong sepura ngomong ngomong ngonang ibu aku gak puasa bukan langsung dipangan itu bukan ngasih sampean ngasih orang yang puasa ya gak tahu kalau ngomong ngomong ibu tenggeri orang siampi oh iya gak apa apa ini itu ngasih sekarang dengan pergeseran pergeseran waktu dan seterusnya puasa hilang tinggal jenang puasanya gak ada tinggal jalan tapi gak apa alhamdulillah timbang buatan puasa buatan jenang kan minimal jenangnya masih ada walaupun puasanya tidak ada lah bagaimana setelah pengajian besok sabtu ini diwantan puasanya wantan jenang wantan kuat saya puasa ramadhan kok kuat iya kalau ramadhan kan wajib berarti iman tipis tapi kersanipun habib buatan siam penting jenang buatan apa apa timbang gak ada puasa gak ada jenang karena para hadirin para rawuh memberi makan orang bahasa kampungnya selametan ini ganjaran luar biasa ulama-ulama yang menyebarkan islam ke indonesia diteruskan dengan poro kiai poro ustad di kampung-kampung ini memang pengajian muludan selametan mangan ini ancakan mangan tahlilan Allah mihamdi subhanallah il-adhim rawon ya nabi salam alaika soto kan biasa kan bagus karena ngasih makan orang itu pahala besar jangan kau hentikan orang yang ngasih makan orang itu pahala yang luar biasa dan nopo salah selametan muludan iku mangan ndok 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 mulut urusan mulut apa salahnya orang ngasih makan kok sewot sewot kok ribut sama orang ngasih makan orang bukan uang sampe an itu kok sampai utang utang bagaimana habib yang ngongkon utang sopo dan mana ada orang buat ancak sampe utang ini kubunti bu sampe nabi ibrahim alaihi salatu wassalam karena sasisura ini dianjurkan untuk banyak bersodakoh termasuk anak yatim nabi nabi ibrahim setunggal kitab saya baca diperintah kala Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan ka'bah beliau yang menjadi tukangnya kulinya siapa putra beliau gini ku ismail alaihi salam kusya allah da'wah wa'id yarfau ibrahim ul kawa'ida wa ismailu ketika nabi ibrahim dan nabi ismail mendirikan tiang-tiang pembangunan ka'bah sampai rampung ka'bah dibangun selesai seberapa beronya ka'bah itu luasnya kenapa kok segitu karena itu adalah luas yang telah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya setelah ada perintah membangun ka'bah nabi ibrahim matur kan hanya tukang lihat tukang kalau membangun kan tanya sama yang merintah saya panggil tukang saya mau bangun rumah ini halaman saya tanah saya satu kapling sampai bangun rumah habib berapa lawan berapa rumahnya kamarnya berapa lebarnya berapa kemudian didatangkan awan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya yang nyuruh kan meteran oh ini pak depannya 8 lawan 10 nanti kamarnya segini segini karena saya urusannya meter negusya Allah awan didatangkan awan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika awan itu posisi di bawah apa namanya matahari akan membentuk bayangan kan kalau lihat tangan gini di atas ada lampu kan keluar bayangan ketika awan berarak jalan persis di bawah matahari membentuk bayangan di bumi di tanah nopo terus bayangan awan itulah luasnya Kak di garis kali Nabi Ibrahim dimulai pembangunan dan seterusnya dan seterusnya singkat cerita selesai Kak Bhan matur Nabi Ibrahim tenggus ya Allah Kak Bhan sudah rampung ya Allah sudah paripurna sudah selesai kami bangun sesuai dengan perintahmu ya Allah kemudian diselamati ya kali Nabi Ibrahim Kak Bhaniku diselamati ini kalau ada orang bangun rumah terus ditempati selamatan apa namanya selamatan boyongan rumah katanya orang Bhanuwangi ngebangi ngebangi rumah biasai sholat mau mengrib berjamaah di rumah yang baru mantuniku yasinan tersolawatan marek niku mangan ada masih ada mangan masih ada mangan napa cerita ini sakman itu rampung kaabah diselamati ngebangi Nabi Ibrahim ini kali ngebangi kaabah napa ngundang habib wagdal meni kota si botan nenten tonggo wadin ghairi zara'in inda baytikal muharram terus di quran tanah tandus tanpa pepohonan tanpa penghuni mekkah ketika itu yang sekarang menjadi kota yang kaya raya kemerlapan lampu-lampu dan selalu dikunjungi orang tanpa henti tasiknya buat nenten nenten ngebangi ngundang sinten buat nenten diundang dengan cara apa Nabi Ibrahim mengebangi dengan cara sholat binten rokaat setiap pojoannya kaabah seribu rokaat setiap pojoannya kaabah sewu rokaat pojoannya kaabah wanten binten sekawan karena segi empat kan kaabah ada empat pojo setiap pojo seribu sewu pengpapat pinden empat ribu sinten tiang ingkang kuat sembahyang petangi rokaat terawih kali doso angsal sepuluh mundur mundur dua puluh rokaat sebentar dapat sepuluh mundur senden di tembok pelarnya masjid sambil pijat-pijat kaki ditanya sama tonggonya nopo asam murat kumat asam murat kumat ini ditekuk sakit apa katanya tonggonya wang sul ma won ini kan sholat sun sun nah pulang karena asam murat mantun terawih setengah sokong pasar genteng betotoples sekawan ditanya sama tonggonya mbak terus asam murat iya iya di masjid kumat di pasar waras sampai ngomong ini bukan asam urat tapi asam setan 4.000 rokaat bayangkan 4.000 rokaat dilaksanakan Nabi Ibrahim wajar yang namanya Nabi apa komentar Allah apa dawih kusya Allah melihat sang hamba Ibrahim mampu sholat 4.000 rokaat diajungi jempol oleh kusya Allah dengan dawih ya Ibrahim ma ahsana ma faalta du Ibrahim kata Allah ma ahsana alangkah bagusnya alangkah indahnya alangkah baiknya ma faalta apa yang kau perbuat itu Ibrahim 4.000 rokaat hebat tidak semua orang bisa tapi tapi ini yang saya ingin garis bawah kenapa kerantan sekawan Ibu rokaat itu sudah luar biasa kata Allah bagus walaupun Allah tidak mengatakan bagus kita mengatakan luar biasa 4.000 rokaat tapi kata kusya Allah Ibrahim tahulah kamu satu suap yang kau berikan kepada tetanggamu satu piring yang kau sodorkan kepada orang di sekitarmu untuk dimakan lebih bagus daripada 4.000 rokaat yang kau laksanakan tersebut dan ini kifadilai sekawaneu rokaat dawek sya Allah sak piring sak puluhan yang kau berikan kepada saudaramu lebih bagus daripada 4.000 rokaat yang kau laksanakan apa sebab karena 4.000 manfaat kembali kepada dirinya tapi ketika memberi makan manfaat kembali kepada masyarakat banyak sedangkan sebaik-baik manusia anfa'uhum lin binas saham oke luar biasa pertanyaannya sekarang oke lah bubur surah itu untuk memberi buka orang-orang yang berpuasa dengan pahala yang besar oke tapi kenapa kok bubur kenapa kok bubur kok bukan nasi saja padahal orang buko itu buko bubur sama buko sego ya antepan iya bubur kan rumah sakit oke ini kenapa kok tidak nasi karena berhadirin berawuh ulama mengatakan mereka-reka apa sih latar belakangnya karena zaman itu zaman kondisi ekonomi yang sulit tapi semangat bersodakoh yang besar ekonomi sulit oke ekonomi sulit tapi semangat sodakoh yang besar sehingga bagaimana beras yang sedikit bisa menyebar ke tonggo-tonggo sehingga beras tersebut biar dapat banyak dijadikan jen jen dijadikan bubur sekarang sebaliknya kan terkadang makanan banyak semangat sodakoh lemah lemah akhirnya kolkase ke berkatan mulu dan tahun lalu sampai sekarang endok masih ada di kolkase semangat sodakoh yang luar biasa walaupun kondisi ekonomi yang sederhana sehingga bagaimana beras yang sedikit bisa menyebar ke tetangga bisa disodakohkan ke banyak orang itulah akhirnya ditamal jenang siapa yang ngajari seperti itu Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi nate dawuh wonton setunggal hadis sampai pada si tengriyadus sholihin hadis yang banyak dijual di toko-toko di pinggir jalan tengriyadus wonton hadis yang menerangkan kanjeng Nabi Dawuh diantaranya diriwetkan oleh Ali Imam Al-Khotib nopo terasi idha to bakhta marokotan faaktir ma'aha fata'aha jironaka idha to bakhta marokotan kalau engkau membuat kuah semere kuah soto rawon apa jawon kokoh duduk kalau kamu buat duduk kuah terus ikanjeng Nabi walaupun engkau hanya mampu memberi daging satu on atau dua on dah apa-apa kalau memang kemampuannya seperti itu tapi faaktir ma'aha akeono banyune bagaimana konsep kebersamaan yang dibangun oleh Rasulullah bagaimana Nabi membangun persaudaraan hubungan kepada tonggo-tonggo walaupun hanya sekedar duduk kanjeng Nabi Dawuh idha to bakhta marokotan apabila kau memasak marok duduk kuah faaktir ma'aha akeono banyune walaupun dagingnya mungkin satu on dua on untuk apa Nabi kau harus diperbanyak apa mau raup dari duduk tersebut apa untuk apa fata'aha jironaka saksikan perhatikan tetangga tetangga kamu mungkin ada yang makan tidak menggunakan kuah kau kirimkan walaupun hanya airnya saja gatas kanjeng Nabi ini memberikan cara kita berinteraksi jangan rumah sini makan rumah sini tidak makan apalagi jangan rumah sini tidak makan rumah sini makan apalagi rumah sini menggunakan kuah yang sini tidak menggunakan kuah jangan kata Nabi kau makan dengan kuah kirimkan ke tetangga kamu walaupun hanya airnya saja kalau memang kemampuannya seperti itu akhirnya sore-sore bertotalam piring Assalamualaikum Nabi yang mengajarkan agar supaya memberikan makanan kepada tetangga sekitar Nabi diawali dengan puah puasa paham berhak berbuat baik di bulan Muharram berbuat baik di bulan surah ini dengan banyak kebaikan kebaikan karena bulan surah bulan Muharram ini adalah bulan yang menempati peringkat kedua sesudah bulan Ramadan selamat selamat iling Ramadan sahur sahur kan mantun sholat subuh biasa masjid kosong Ramadan bisa banyak yang sholat subuh mantun maghrib sholat tarawih jamiatan rahimah kumuh sholat tarawih mantun suara Al-Quran membahana suri-suri ada ngasih kol Assalamualaikum nikim makdam damel kolat anggih buko satu piring situasi baik seperti itu juga kita hidupkan di bulan surah apa sebab karena bulan surah adalah bulan yang menduduki peringkat kedua sesudah bulan Ramadan wanten setunggal hadis yang diribatkan oleh Al-Imam An-Nasai radiyallahu ta'ala anhu sangking sohabat yang namanya Abu Dharin ada sohabat yang namanya Abu Dharin Abu Dharin ngomong sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam aku sendiri yang tanya kepada Nabi bukan jarene fulan jarene iku bukan katanya ini katanya itu saya ya saya kata Abu Dhar tanya langsung sama Nabi tanya apa bunyi pertanyaannya kata Abu Dhar aku tanya kepada Nabi ya Rasulullah ayyullayli khairun pertanyaan pertama hu alai kanjeng Nabi malam yang terbaik itu malam apa malam yang terbaik itu malam apa apa malam Senin apa malam seloso napa malam jumat napa jumat lagi napa jumat keliwon malam yang terbaik itu malam apa pertanyaan pertama napa jawab kanjeng Nabi kanjeng Nabi itu kalau menjawab sesuatu simple padat napa terasai kanjeng Nabi afdol afdolul laili jaufuhu malam yang baik itu adalah tengah malam yang diisi dengan ibadah entah itu senen seloso rebuh kemis jumat semua baik apabila malam tersebut diisi dengan ibadah sehingga kemudahan yang diberikan oleh Nabi kepada umat yang baik malam jumat sehingga setiap orang akan beribadah jumat ketika sudah terlambat jumat harus menunggu jumat yang akan datang tapi Nabi dapat paling api malam yang diisi dengan ibadah malam apapun saja memang hakikatnya seperti itu bang hakikatnya apa hari yang baik hari yang diisi ibadah sampai tanya jumat dengan minggu bagus mana Nabi ya lihat pekerjaannya lah kalau hari minggu hadir pengajian umum istiwasa jumat nyolong sandal ya bagusan minggu kan gitu apa katanya perbuatannya yang kedua sahabat Abu Dar tertanya Nabi bulan Nabi kalau bulan yang paling utama itu bulan apa Nabi menjawab Afdolul Ashuri paling bagusnya bulan Ba'da Ramadan sesudah Ramadan yang sudah terkenal seantero dunia bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa kedua peringkat kedua adalah bulan surah katanya Nabi adalah bulan muharraf sehingga kebaikan kebaikan digalakkan di bulan surah diantaranya apa ya ini menyantuni anak yatim anak yatim ada yang mengatakan itu kok menyantuni bulan surah saja bukan bulan surah saja dirayakan seperti pentas seperti ini di bulan surah karena surah ini ku lebaran anak ya lebarannya anak yatim berkorosan tunan jangan menteni surah karena anak yatim makannya bukan hanya di bulan surah anak yatim sekolahnya bukan di bulan surah saja kalau dikasih bulan surah anak yatim ingin sukses ikut kursus matematika bahasa inggris bayar ini untuk bulan sekarang pak guru nanti habis bulan surah bulan sapar kalau sekarang september oktober leren anak yatimnya ditanya kondak les lagi berhenti sementara pak guru karena sudah santunan kemarin kapan masuk lagi surah akan datang kebutuhan anak yatim bukan hanya bulan surah jadi menyantuni anak yatim bukan hanya di bulan surah tapi kenapa ada perayaan seperti ini hanya melambangkan kasih sayang kita kepada anak yatim dan surah niki lebaran anak yatim banyak orang yang ngomong di luar itu kenapa santunan kok hanya bulan surah saja anak yatim kan makannya bukan hanya bulan surah memang iya kita menyantuni tidak bulan surah saja terus menyantuni ya kapan lo masuk mau laporan kesampaian Pak menyantuni ini hanya memperingati tahun baru dan sebagai wujud kita tampakkan kasih sayang kita kepada anak yatim perkoro ini jangan menteri surah sabar sampai ada rezeki panggile awak bukan anak almarhum pak ini 5 ribu 10 ribu itu santunan tidak mengenal hari dan bulan bulan surah lebarannya anak yatim karena anak yatim ini adalah putra putra angkat nabi muhammad sallallahu alaih anak yatim ini putra angkat nabi muhammad sehingga dengan kewafatan sang ayah bapak ini kupejak anak ini menjadi anak siapa menjadi anak angkat nabi muhammad sallallahu alaih kalau ada pertanyaan kuis siapakah bapak yatim sedunia siapakah bapak yatim sedunia bapak yatim sedunia adalah nabi muhammad sallallahu alaihi angkat bapak yatim itu nabi kalau kita ditanya apa pahalanya orang menyantuni anak yatim apa ganjaranya yang akan membalas rasulullah sallallahu alaihi mungkin anak yatim tidak bisa berterima kasih mungkin anak yatim tidak pandai membalas jasa kita tidak ingin terima kasih anak yatim tapi siapa yang kita harapkan bapak yatim yang akan terima kasih kepada kita siapa nabi muhammad sallallahu alaihi kalau kita cinta kepada anak yatim cinta kepada nabi ya harus cinta kepada anak yatim kalau saya mengaku nabi sampai nabi muhammad ya kita harus memikirkan nasib anak yatim sehingga Allah berfirman siapa pendusta agama siapa penipu agama nomor satu yang tidak menghiraukan nasib anak yatim contoh gambar saya punya anak saya punya anak pengajian saya bawa anak umur lima tahun sampai nanya ini ku yugone pak yai itu anak habib iya sampai ambil uang lima ribu lele sini masya Allah saya kasih uang sampai ngasih uang anak saya karena memandang saya andai kata itu bukan anak pak yai mungkin tidak sampai kasih uang oh yugone pak yai itu putranya habib iya si uang satu mungkin anak saya yang namanya anak-anak mungkin menerima dengan tangan kiri mungkin habis menerima langsung melayu ke jalan raya sana beli permen tanpa menghiraukan sampai setelah bawa permen balik mungkin tidak noleh sampean walau sampean yang ngasih uang ya maklum anak kecil tapi saya bapak enggak mungkin meneng saya yang turun pak matur nulun terima kasih iya sedikit bu terima kasih ketika saya pulang salipan sama-sama mungkin saya buka kaca bu assalamualaikum ketika orang tanya siapa itu siapa pengajian tadi ngasih uang anak saya saya yang akan berita terima kasih karena saya bapak saya orang tuanya lebih begitu pula ketika kita menyantuni anak yatim itu adalah putra putra nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin mereka tidak bisa terima kasih kita tidak ingin ucapan terima kasih dari anak yatim tapi di akhirat kelak nabi muhammad akan memanggil kita dalam sabdanya ana waka filul yatim kaha taini fil jannah dalam riad lain ana waka filul yatim fil jannah kata aku dan orang yang ikut menyantuni anak yatim akan aku gandeng masuk surganya Allah sebagai kompensasi kita ikut mikiri nasibnya anak yatim makanya ketika kita ditanya pahalanya menyantuni anak yatim itu gimana nabi digandeng oleh nabi muhammad masuk surga kurang apa lagi tapi sebaliknya kalau tidak menyantuni anak yatim siapa gimana nabi pendusta agama pendusta agama jangan ngomong Tuhannya Allah jangan ngomong punya nabi muhammad kalau tidak mau menghiraukan nasib anak yatim contoh sambil ngomong habib asim itu guru saya habib asim yang dari Banyuang itu kiai saya itu guru saya tapi sambil lihat anak saya mau nyebrang bingung sambil biarkan tidak sambil tuntun anak saya di pinggir jalan mau nyebrang bingung ini rame kendaraan sambil biarkan akhirnya nyebrang serempet sepeda motor jatuh anak saya saya datang saya gendong saya lihat sambil pak sambil ada disini iya sambil katanya murid saya sambil katanya menganggap guru kok sambil biarkan anak saya ini sambil jatuh pasti saya ngomong sambil bukan murid saya kalau murid saya pasti sambil akan tampil menuntun anak saya sampai keseberang jalan bukan kita takut Nabi Muhammad tanya seperti itu kita takut kanjeng Nabi mengketeng akhirat ketika anak yatim di sekitar kita kita tidak hiraukan ketika anak yatim di sekitar kita kita tidak fikirkan Nabi takut tanya ini anak saya kan di sebelah rumah sambil kok tidak sambil sopo kok tidak sambil santuni sambil rangkul kok tidak sambil kasih sekedar untuk berbelanja katanya sambil Nabi saya Nabi kok anak saya sambil biarkan bagaimana kalau Nabi ngomong kalau begitu bukan umat saya sambil mau lari kemana ketika dihairat anak yatim adalah putra putra Nabi Muhammad ketika panjir dengan menyantuni anak yatim berarti panjir dengan ikut menuntun putra Muhammad dan Muhammad yang akan menuntun panjir dengan kesurganya itu saja yang kita harap kita tidak mengharap apa-apa dengan santunan demi santunan dan seterusnya kita mengharap kebersamaan Rasulullah sebaliknya ketika tidak menghiraukan anak yatim apa yang akan disandang oleh kita pendusta pendusta semoga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ini karena akan dilanjutkan dengan santunan anak yatim mugi-mugi didatasakan ilmu ingkang manfaat didatasakan ilmu ingkang barokah yang bersamaan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala barokah dari pengajian mugi-mugi kita bersama di paling doa umur sehat walafiat murah rezeki kuat ibadah dan mendapat keturunan yang salih yang salih sebagaimana kita ikut membahagiakan anak yatim semoga anak kita diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita ikut membantu anak yatim demi kesuksesan anak tersebut semoga kita anak kita disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita membantu anak yatim yang orang tuanya sudah wafat semoga kita diparikan panjang umur oleh Allah sehingga mampu untuk menuntun anak kita sampai kepada kesuksesan sebagaimana kita dihidupkan di bulan Muharram tahun ini dan kita bisa menyantuni anak yatim mudah-mudahan keberkahan santunan kita panjang umur sampai tahun yang akan datang dan kita niat tahun depan kita akan menyantuni dengan santunan yang lebih baik lagi amin yang tahun ini belum menyantuni karena melarat mudah-mudahan digampangkan rezekinya oleh Allah dengan niatan tahun depan akan menyantuni anak yatim ketika yang sekarang ada harta uang tapi dia tidak mau menyantuni semoga tahun depan hatinya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa ikut gabung menyantuni putra-putra Nabi Muhammad s.a.w. dan yang terpenting sepanjang kita hidup di dunia pasti akan sampai kepada batas kapan batas umur kita tidak ada yang tahu hanya kita mohon kepada Allah ketika sudah sampai batas umur semoga umur kita diakhiri dengan husnul al-fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Wa Middini Iyakan Abudu Iyakan Nasta'in Nuh Dina Surat Al-Musta'in Surat Al-Nazina Namta Alihim Ghair Al-Mangdub Alihim Amin Al-Musta'in yang akan dilaksanakan sesudah ini semoga anak-anak yatim dijadikan anak-anak yang solehin solehat yang mampu membahagiakan orang tuanya yang sudah pulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan orang tua orang tua yatim tersebut diterima amal kebaikannya diampuni dosa dan kesalahannya dan kita mampu untuk mengantarkan anak itu menuju anak yang sukses Amin Allahumma Amin Subhanakallahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh